Seorang pemuda bernama Riko Sopandali alias Riko, 27, di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Babar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel, nekat mencampur ganja dengan mie instan. Hal itu dilakukan Riko sebagai penambah selera makan, tak hanya mencampurkan dengan makanan. Riko juga menjadikan ganja sebagai lalapan makanannya dan juga untuk dibakar seperti rokok. Ketagihan Makan Mie Campur Ganja, warga Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, ini pun ditangkap. Hal itu dikarenakan selain dijadikan bumbu dan lauk makanan, Riko juga menanam ganja di kebun milik orang tuanya, di kawasan Bukit Menumbing, Mentok, Bangka Barat. Ada pun tujuannya untuk konsumsi pribadi, termasuk untuk meningkatkan selera makan tadi. Karena menurutnya harga ganja mahal, Riko kemudian menanam ganja sendiri. Ia mengaku bisa menanam ganja dengan cara belajar dari internet. Belajar nanam ganja di internet, bibit dapat dari Palembang, waktu saya ke sana. Bibitnya diberi alias gratis. Baru ditanam dua bulan ini sebanyak 20 batang, ujar Riko usai konferensi pers di Gedung Catur Prasetya, Polres Bangka Barat, Senin, 25 September 2023, Riko mengaku ganja yang ditanamnya di lahan milik orang tuanya hanya seluas 10 meter persegi. Ia menanamnya di antara semak-semak agar ganja menjadi tersamar. Riko mengaku, selain dikonsumsi dengan cara dibakar, ganja itu juga dicampur mie instan dan juga dibuat lalapan sebagai upaya menambah nafsu makan, ganja itu saya konsumsi pribadi, dicampur mie dan untuk rempah-rempah serta dibuat lalap. Biar enak untuk menambah nafsu makan, ungkapnya, bagi dia, menanam ganja relaif mudah. Hanya butuh dua bulan, tanaman ganja yang disemai kemudian ditanam sudah bisa dipanen. Namun, dari sekitar 20 batang ganja yang ia tanam di kebun orang tuanya, Riko belum memanennya dan lebih dulu ditangkap polisi, belum siap panen yang itu, ujarnya. Terima kasih telah menonton!